Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para caturmania Selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia Untuk menunggu game Carlson yang kedua melawan Ian Nepo malam ini Saya kasih selingan game Magnus Carlson lainnya Saya pilih game saat bertemu dengan Wesley Soe Di turnamen Grand Chess Tour 2016 Seri Paris Rapid and Blitz Dan game yang akan kita ulas ini adalah game Blitz kedua mereka Setelah di game pertama mereka bermain remis Di seri Paris Rapid and Blitz 2016 ini kawan Magnus menempati posisi kedua di bawah Hikaru Nakamura Dan game yang akan kita ulas tetap Saat dia melawan Wesley Soe dan langsung kita ke atas papan Tanpa babibu lagi disini Carlson pegang hitam Dan Wesley Soe mengawali dengan pembukaan Inggris Pion C4 Carlson membalas kuda F6 Kuda C3 Pion I5 Untuk mendapatkan kontrol di petak gelap di petak pusat Di sini Di sini Wesley melanjutkan kuda F3 Carlson melanjutkan kuda C6 Mereka berdua bermain dengan variasi 4 kuda Dan selanjutnya Pion G3 Berencana via Ficento Gajahnya di petak G2 Dan selanjutnya rokade pendek Carlson meneruskan Pion D5 nya Langsung menekan di petak pusat Dan tawaran pertukaran Pion diterima oleh Wesley Soe Pion C pukul Pion D5 Dipukul balik oleh kuda menantang kuda putih Wesley Soe melanjutkan rencana via Cinto Gajah G2 Persiapan segera rokade pendek Dan pada posisi ini Kalian sebagai pegang hitam Bisa saja melakukan pertukaran kuda Untuk merusak struktur Pion Agar putih mempunyai Pion terpisah Di lajur A ini Jika tadi disini Dipukul menggunakan Pion D kawan Hitam akan melakukan pertukaran menteri Dan Raja Putih kehilangan hak untuk rokade Tapi terkadang dalam permainan tanpa menteri Sejak awal-awal seperti ini Terkadang tak rokade pun Juga tak ada masalah bagi pemain Tapi pada permainan aslinya Pada posisi seperti ini Carlson melanjutkan Dengan kuda mundur ke peta B6 Dibalas Wesley Soe Rokade pendek Disini Carlson memainkan Gajah E7 Persiapan Rokade pendek juga Sekarang Pion D3 Mengontrol peta E4 Untuk mencegah Pion maju ke depan Dan juga mungkin memberikan dukungan Nanti kuda di peta E4 Disini Carlson Langsung rokade pendek Sekarang Pion A3 Mengontrol peta B4 Juga bisa memberikan dukungan Bagi Pion B4 Di langkah berikutnya Carlson menggeser peteng E8 Sekarang Pion B4 Dilanjut dengan Gajah bergerak ke peta F8 Untuk membuka lajur bagi petengnya Disini Gajah ke P2 Pada posisi Ini kawan Gajah bergerak ke peta G5 Bisa jadi pilihan juga Bagi putih Mungkin Wesley Soe Tidak ingin Nanti di blokade oleh Pion F6 Ataupun juga Bisa mudah Di blokade oleh Kuda di E7 Ataupun Menteri bergerak maju Untuk menghindari Serangan gajah ini Jadi Wesley Soe Hanya menempatkan Gajahnya di peta B2 Untuk menepati Diagonal yang cukup manis Ini kawan Disini Carlson Melanjutkan dengan Gajah G4 Menyerang kuda Dan seringkali Nanti diikuti langkah Menteri bergerak Ke peta terang Memberikan dukungan Untuk bertarung Dengan gajah peta terang putih Disini Kuda Lompat ke D2 Untuk menghindari Serangan gajah Juga membuka Diagonal terang Bagi gajahnya Selanjutnya Mungkin pion ini Didorong untuk Mengancam kuda Untuk mendapatkan Pion B7 Dan Carlson Merespon dengan Menteri C8 Untuk memberikan dukungan Bagi gajahnya Bertarung dengan Gajah putih Juga melindungi Pion B7 Agar pion ini Aman dari Ancaman gajah Terang putih Saat ada ancaman Pion B5 Ataupun Kudanya nanti Pindah menempati Petak pusat Jadi pion B7 Akan tetap aman Disini Beteng Bergeser ke E1 Oleh Wesley So Melindungi pion E2 Dan Magnus Carlson Memainkan Pion A5 Bertarung dengan Pion B4 Tantangan ditolak Pion didorong maju Mengancam kuda Kuda Lompat ke D4 Dan selanjutnya Kuda Ke B3 Oleh Wesley So Menantang Pertukaran kuda Lihat kawan Setelah kuda tadi Lompat ke Petak D4 Dengan adanya Menteri Di petak C8 Pion B7 Sudah aman Dari ancaman Gajah terang putih Disini Carlson menolak Pertukaran kuda Dia melanjutkan Dengan pion A4 Terlebih dahulu Untuk mengancam kuda Juga menghentikan Ekspansi Pion A ini Didorong maju Kedepan Agar tidak bisa Berkoneksi Dengan pion Di petak B5 Disini Wesley So Bertukar kuda Dipukul balik Menggunakan pion Mengancam kuda Kuda Lompat Ke E4 Selanjutnya Menteri Hitam Bergerak ke petak D7 Untuk melindungi pionnya Dari ancaman Gajah Juga sedang Mengincar Pion B5 Disini Menteri Putih Bergerak Ke C2 Jika Menteri Ambil pion Kawan Maka Gajah Juga bisa Ambil pion Yang ada Di petak D4 Atau Menteri Juga bisa Ambil Pion Yang ada Di petak C7 Terlebih dahulu Beteng Digeser oleh Carlson Ke lajur pusat Untuk tetap Menjaga Pionnya Dan nanti Menteri Hitam Ini bisa Pukul Pion Yang ada Di petak B5 Sekaligus Untuk memberikan Ancaman Bagi Gajah Agar Menteri Putih Tidak Pukul Pion B7 Yang sangat Strategis Dan Wesley So Melanjutkan Langkah Kuda Ke petak C5 Mengancam Menteri Juga Menggarbu Pion Yang ada Di petak B7 Ancaman Ini Diantisipasi Dengan Gajah Pukul Kuda Dipukul Balik Oleh Menteri Selanjutnya Adalah Beteng Pukul Pion E2 Oleh Magnus Carlson Untuk Mendapatkan Satu Pion Langkah Ini Menurut Engine Langkah Yang kurang Akurat Kawan Disini Tadi Engine Menyarankan Hitam Untuk Bermain Dengan Pion F6 Memang Langkah Ini Cukup Aneh Kawan Dengan Membuka Diagonal Terang Yang Semakin Terekspos Rajanya Ini Tapi Kita Juga Kadang Tidak Mengerti Di Langkah Langkah Berikutnya Apa Yang Direncanakan Oleh Engine Mungkin Hanya Para Super Grandmaster Yang Bisa Memahami Langkah Langkah Engine Di Posisi Ini Tadi Magnus Carlson Memilih Langkah Beteng Pukul Pion E2 Menantang Pertukaran Tantangan Diterima Beteng Pukul Beteng Dipukul Oleh Gajah Untuk Mengincar Pion Yang Ada Di Peta D3 Selanjutnya Disini Gajah Pukul Pion Yang Ada Di Peta B7 Langkah Gajah Ke Peta Atau Bergeser Ke Peta E4 Juga Bisa Jadi Pilihan Bagi Putih Kawan Untuk Melindungi Pion Yang Ada Di Peta D3 Dari Ancaman Gajah Hitam Tapi Wesley So Lebih Memilih Pukul Pion Yang Ada Di Peta B7 Selanjutnya Adalah Gajah Pukul Pion D3 Dan Memberikan Ancaman Bagi Pion Lemah Pion B5 Pada Posisi Ini Mungkin Kalian Berfikir Bahwa Gajah Bergerak Ke Peta C6 Ini Bisa Melindungi Pion Yang Ada Di Peta B5 Sekaligus Mengancam Menteri Menteri Akan Bergeser Ke Peta D6 Untuk Menantang Pertukaran Jika Terjadi Pertukaran Seperti Ini Maka Selanjutnya Akan Jadi Seperti Beteng Putih Akan Membalas D1 Kuda Akan Lompat Ke C4 Jika Beteng Pukul Gajah Kuda Bisa Pukul Gajah Putih Di B2 Bila Gajah Ditarik Mundur Ke Peta A1 Selanjutnya Gajah Ke C2 Mengancam Beteng Dan Beteng Putih Ambil Pion Hitam Dipukul Balik Beteng Hitam Dipukul Balik Gajah Dan Seterusnya Hitam Nanti Akan Unggul Satu Pion Dan Dengan Variasi Ini Mungkin Nanti Akan Kualahan Untuk Mengawal Pion Hitam Ini Yang Tinggal Tiga Langkah Segera Promosi Walaupun Akhir Petak Petak Gelap Kawan Yang Bisa Menginginkan Bagi Hitam Untuk Bisa Menang Tapi Dalam Permainan Aslinya Kawan Saat Tadi Gajah Pukul Pion Yang Ada Di Petak D3 Untuk Mengancam Pion Yang Ada Di Petak B5 Putih Atau Waisleso Tidak Memainkan Gajah Ke Petak C6 Ini Dia Bermain Dengan Beteng D1 Menyerang Gajah Dan Carlsen Pukul Pion B5 Dengan Menteri Sekaligus Melindungi Gajahnya Dan Menantang Pertukaran Tantangan Ditolak Waisleso Memilih Ambil Pion C7 Mengancam Beteng Beteng Kembali Ke F8 Selanjutnya Gajah Pukul Pion D4 Memberikan Ancaman Bagi Kuda Dengan Dua Perwira Kuda Lompat Ke C4 Mengancam Pion Yang Ada Di Petak A3 Dan Selanjutnya Gajah Ke F3 Oleh Waisleso Untuk Memperkuat Posisi Beteng Atau Petak D1 Kawan Selanjutnya Beteng Bisa Ambil Gajah Hitam Ini Kenapa Tidak Langsung Saja Diambil Beteng Putih Karena Menteri Akan Kepetak B1 Sekat Dan Beteng Putih Ini Akan Tewas Oleh Karena Itulah Beteng Putih Ini Perlu Dukungan Dari Gajah F3 Tapi Langkah Gajah Ke F3 Ini Tidak Lebih Baik Jika Langkah Gajah Bergerak Ke G2 Disini Magnus Carlsen Melangkahkan Menterinya Kepetak B3 Sama Sama Membuat Langkah Yang Tidak Akurat Harap Maklum Saja Kawan Ini Adalah Permainan Blitz Jadi Langkah Yang Tidak Akurat Langkah Kesalan Bahkan Blunder Merupakan Hal Yang Biasa Dalam Permainan Blitz Disini Tadi Patutnya Atau Dapat Dipertimbangkan Hitam Bisa Memainkan Menterinya Kepetak F5 Menyerang Gajah Gajah Mundur Dan Betengnya Bisa Dikeser Menyerang Menteri Dan Menteri Mungkin Bergeser Kepetak B7 Dan Seterusnya Kawan Tapi Pada Posisi Seperti Tadi Saat Gajah Ke F3 Carlsen Respon Dengan Menteri Kepetak B3 Disini Wesley Melindungi Pionnya Dengan Gajah C5 Sekaligus Dengan Tempo Untuk Mengancam Beteng Beteng Digeser Ke E8 Dan Selanjutnya Menteri Bergerak Ke D7 Untuk Mengincar Beteng E8 Ini Dan Langkah Menteri Seperti Yang Kalian Lihat Merupakan Langkah Blunder Seperti Biasa Silahkan Pause Video Untuk Beberapa Detik Dan Coba Temukan Langkah Terbaik Bagi Hitam Atau Dari Magnus Carlsen Yang Bisa Membuat Putih Menyerah Di Langkah Berikutnya Apakah Sudah Ketemu Kawan Langkah Terbaik Bagi Hitam Pada Posisi Magnus Carlsen Pukul Beteng Menggunakan Menteri Mengorbankan Menterinya Untuk Dipukul Oleh Gajah Tapi Setelah Menteri Pukul Beteng Ini Kawan Wesley So Pun Menyerah Kenapa Wesley So Menyerah Kawan Padahal Bisa Dipukul Balik Oleh Gajah Tapi Beteng Bisa Melakukan Skak Di Ini Memaksa Raja Bergeser Ke Peta G2 Dan Selanjutnya Gajah Ke F1 Dan Memaksa Raja Bergerak Ke F3 Selanjutnya Kuda Bisa Melakukan Skak Di Peta E5 Menggarbu Menteri Setelah Menteri Bergerak Ke F4 Di Sini Menteri Akan Tewas Oleh Kuda Hitam Dan Seperti Yang Kalian Lihat Dua Perwira Putih Ini Dalam Ancaman Hitam Beteng Mengancam Gajah D1 Kuda Mengancam Gajah Di Beta C5 Mungkin Gajah Ambil Pion Kuda Akan Bukul Gajah Putih Dan Sampai Disini Saya Tak Perlu Lagi Melanjutkan Langkah Langkah Sampai Skakmat Sudah Dapat Dipastikan Hitam Akan Menang Setelah Unggul Dua Perwira Seperti Itulah Permainan Magnus Carlsen Yang Memanfaatkan Langkah Blunder Dari Wesley So Di Akhir Permainan Tadi Memang Dalam Permainan Bridge Di Ujung Permainan Seringkali Pemain Membuat Langkah Langkah Yang Tidak Akurat Karena Sudah Dikejar Waktu Semoga Permainan Kedua Pemain Ini Tadi Kawan Bisa Menghibur Kalian Di Sore Ini Dan Kita Akan Bertemu Di Video Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh